Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Banyak pemirsa yang meminta untuk dibuatkan video tentang cara penanganan pengaduan pelanggan Jadi kalau ada pengaduan atau ada keluhan pelanggan Itu berarti pelayanan kita belum memuaskan pelanggan Bagaimana caranya menangani pengaduan pelanggan ini? Mari kita bahas bersama dokter Yanto Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan Yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah Pelayanan yang bermutu itu adalah pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan memuaskan pelanggan Jadi sekali lagi yang dimaksud pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memenuhi standar dan memuaskan pelanggan Jadi indikator pelayanan kesehatan itu adalah dua Satu sesuai dengan standar dan yang kedua memuaskan pelanggan Berarti kalau kita mau memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat Berarti caranya adalah pelayanan itu harus dikerjakan sesuai dengan standar Kemudian yang kedua kita harus memuaskan pelanggan Apa yang dimaksud memuaskan pelanggan? Yang dimaksud memuaskan pelanggan adalah memenuhi apa yang diharapkan pelanggan Pelanggan kita yang datang ke busmas, datang ke klinik, datang ke unit transfusi darah Semuanya itu punya harapan Jadi contohnya harapan supaya petugasnya ramah Harapan supaya tempat tunggunya itu nyaman Dan seterusnya Nah harapan-harapan itu perlu dipenuhi Nah kalau kita bisa memenuhi apa yang diharapkan atau apa yang dibutuhkan pelanggan Berarti kita bisa memuaskan pelanggan Kepuasan dan pelanggan Ya itu berarti sekali lagi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan Nah kebutuhan dan harapan pelanggan Bagaimana caranya kita bisa tahu ya Jadi untuk mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan Itu caranya bermacam-macam ya Bisa dengan cara survei ya Kita membagikan kuesioner Bisa itu untuk mengetahui nanti kebutuhan pelanggan apa Harapannya apa Bisa juga melalui kotak saran ya Dengan ada disediakan kotak saran Nanti masyarakat juga bisa memberikan sarannya Ya tentang kebutuhannya Tentang harapannya Bisa juga lewat WA Ya bisa juga lewat email Atau bisa lewat media sosial yang lain Yang penting Pokoknya Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan itu Kuncinya harus tahu Apa kebutuhan dan harapan pelanggan Karena itu harus dipenuhi Supaya pelayanan kita bisa bermutu Jika kita bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan Berarti itu kita bisa memuaskan pelanggan Nah sebaliknya Jika ada ketidakpuasan dari pelanggan Ya ada kritikan Ada pengaduan Itu menunjukkan bahwa Pelayanan yang kita berikan itu belum bermutu Berarti sekali lagi Semakin banyak keluhan Semakin banyak pengaduan dari masyarakat Itu menunjukkan bahwa Pelayanan kesehatan yang kita berikan pada masyarakat itu Belum bermutu Dan itu perlu diperbaiki Ya Gimana cara memperbaikinya Dan bagaimana cara menanganinya Ya kita lihat slide berikutnya ya Kita tonton terus video ini Agar Bapak Ibu bisa paham Jadi Keluhan pelanggan itu Macemnya bermacam-macem Bisa ada yang namanya Keluhan Ya Yang namanya Keluhan Itu contohnya misalnya Ya Masyarakat mengeluh Bidan desa di posyandu Sering datang terlambat Itu misalnya begitu Atau masyarakat mengeluh Antrian pengambilan obat Di bukesmas terlalu panjang Itu keluhan-keluhan Ya Atau berupa kritikan Ya Ya Kritikan Misalnya ya Kamar mandi di bukesmas Kotor dan bau Itu merupakan suatu kritikan Atau Juga bisa berupa saran Ya Saran itu misalnya Memberikan saran Bagaimana kalau antrian pasien itu Dibuat online Jadi tidak Tidak antri panjang Nah ini Macam-macamnya Keluhan Ada Adanya keluhan Sekali lagi Itu menunjukkan Bahwa Kebutuhan Atau harapan Masyarakat itu Ada yang Belum terpenuhi Ya Jadi Sekali lagi Dengan mengetahui Adanya keluhan Dan Kebutuhan Masyarakat Itu Baik sekali ya Karena itu bisa Untuk memenuhi Harapan pelanggan Dan kalau Kebutuhan Dan harapan pelanggan Bisa dipenuhi Artinya Pelayanan Kesehatan kita Semakin Berbutuh Ya Sekarang kalau kita Sudah mengetahui Adanya Keluhan-keluhan Dari masyarakat Bagaimana caranya Menangani Ya Penanganan Atau pengaduan Pelanggan itu Ya penanganannya Itu Sistematikanya Satu Itu diidentifikasi Dulu masalahnya Jadi masalahnya Diidentifikasi dulu Setelah Ketemu masalahnya Kemudian Dianalisis Ya Dianalisis Artinya Mencari Penyebab Dari masalah itu Ya Mencari penyebab Sudah Kita Berikan contohnya Panjang lebar Di video lain Nanti Bapak ibu Kalau masih kurang paham Tentang caranya Menganalisis ini Bisa melihat Di video yang lain Ya Di channel ini Ya Kemudian Setelah itu Dibuatkan Rencana Tindak Lanjut Jadi Saya ulang ya Jadi Cara Menangani Keluan Atau Pengaduan Dari pelanggan Itu Pertama Diidentifikasi Masalahnya Jadi Masalah itu Dikumpulkan Baik Dari Survei Dari Kotak saran Dari WA Ya Dari email Itu semuanya Dikumpulkan Kalau Masalahnya Banyak Berarti Masalahnya Perlu Diprioritaskan Ya Cara Memprioritaskan Masalah Yaitu Dengan Metode USG Ya Bisa Ya Kemudian Setelah Masalahnya Diprioritaskan Dipilih Satu Atau Dua Yang Perlu Kita Tangani Langkah Berikutnya Adalah Analisis Masalah Yang Dimaksud Analisis Adalah Mencari Penyebab Masalah Ya Untuk Mencari Penyebab Masalah Bisa Dilakukan Dengan Cara Visbone Diagram Ya Dengan Cara Visbone Diagram Nanti Kita Berikan Contohnya Dan Kalau Sudah Ketemu Ya Nanti Dibuat Rencana Tindak Lanjut Oke Supaya Bapak Ibu Lebih Paham Kita Lihat Contoh Berikut Ya Kita Berikan Contoh Supaya Bapak Ibu Bisa Paham Langkah Pertama Kita Identifikasi Dulu Masalahnya Jadi Masalahnya Di Pukesmas Ini Apa Misalnya Kita Identifikasi Ya Ada Keluan Bidan Desa Pusyandu Sering Datang Terlambat Ada Keluan Lagi Antrian Pengambilan Obat Di Pukesmas Terlalu Panjang Kemudian Ada Kritikan Kamar Mandi Pukesmas Kotor Dan Bau Kemudian Ada Saran Antrian Pasen Dibuat Online Ini Ini Masalah Masalahnya Ya Masalah Ini Bisa 4 Bisa 10 Bisa Sampai 100 Ya Tergantung Dari Masyarakatnya Ya Jadi Nah Kalau Jumlahnya Ini Terlalu Banyak Ya Jadi Misalnya Ada 4 Misalnya Terlalu Banyak Maka Perlu Dibuat Prioritas Bagaimana Cara Memprioritaskan Masalah Kita Buat Dengan Metode USG Kita Berikan Contohnya Ya Ini Cara Memprioritaskan Masalah Dengan Metode USG Ya U Artinya Urgensi Ya Kegawatannya Kemudian Seriousness Itu Keseriusannya Dan Kru itu Perkembangan Dari Masalahnya Jadi Semua Masalah Itu Dinilai Ya Urgensinya Keseriusannya Dan Perkembangannya Nanti Hasil ini Ditotal Jadi Ini Cara Mengisinya Ini Nomernya Ditulis Disini Masalahnya Apa Kemudian Masalah Itu Dinilai Urgensinya Kemudian Dinilai Keseriusannya Dan Kemudian Dinilai Perkembangan Masalahnya Kemudian Ini Ditotal Ketemu Disini Ya Nanti Setelah Ini Dikerjakan Semua Itu Dicari Yang Apa Totalnya Paling Tinggi Itu Berarti Yang Paling Prioritas Ya Nah Caranya Memberi Nilai Ini Ya Kita Pakai Skala 1 Sampai 5 Ya Kita Beri Contohnya Jadi Yang Pertama Nomor 1 Masalah Pertama Misalnya Bidan Desa Sering Terlambat Nah Bidan Desa Sering Terlambat Ini Urgensinya Bagaimana Ya Kita Beri Nilai Disini Kita Beri Contoh Misalnya Kita Beli Nilai 4 Kemudian Keseriusan Dari Bidan Desa Terlambat Ini Nanti Bagaimana Apa Masalah Ini Serius Atau Nggak Ya Kita Misalnya Beri Nilai 4 A5 Karena Bidan Desa Ini Menurut Contoh Ini Adalah Sangat Soalnya Kalau Nggak Segera Ditangani Nanti Masyarakatnya Menjadi Berhenti Datang Ke Bos Yandu Bagaimana Perkembangan Masalahnya Ini Kita Beri Nilai 4 Nah Ini Kalau Kita Total 4 Ditambah 5 Ditambah 4 Sama Dengan 13 Ya Kemudian Berikutnya Masalah Berikutnya Ya Nomor 2 Nomor 2 Masalahnya Adalah Antrian Obat Yang Panjang Nah Antrian Obat Yang Panjang Urgensinya Bagaimana Ya Kegawatannya Itu Gimana Masalah Itu Kita Beri Nilai Disini Misalnya 4 Kemudian Keseriusan Dari Masalah Itu Bagaimana Kita Beri Nilai 4 Juga Kemudian Perkembangannya Kita Beli 4 Juga Nah Ini Kita Total Nilainya Ketemu 12 Kemudian Yang Ketiga Contohnya Adalah Kamar Mandi Kotor Dan Bau Ini Kita Nilai Urgensinya Kita Beli Nilai Berapa Dalam Contoh Ini Kita Beri Nilai 5 Kemudian Keseriusan Dari Masalah Ini Bagaimana Kita Beri Nilai 4 Dan Perkembangan Masalah Ini Bagaimana Kita Beri 5 Jadi Ini Kita Beli Total 5 4 5 Totalnya 14 Kemudian Yang Ke Masalah Berikutnya Adalah Masyarakat Minta Antrian Dibuat Online Urgensinya Bagaimana Ini Kita Beri Nilai 3 Karena Masyarakat Belum Banyak Yang Bisa HP Jadi Nanti Daptar Online Belum Tentu Bisa Jadi Belum Terlalu Urgen Kemudian Keseriusannya Bagaimana Ini Belum Tentu Serius Karena Masyarakat Tidak Dibuatkan Tidak Masalah Nanti Tetap Datang Dibuat Masyarakat Ini Belum Tentu Serius Masalah Ini Perkembangannya Gimana Juga Perkembangannya Saya kira Hanya Orang Orang Tentu Anak Muda Yang Bisa Antri Online Yang Orang Orang Tua Juga Belum Jadi Ini Perkembangannya Juga Masih Rendah Dan Ini Kita Beli Nilai Di Total Ketemu 7 Dari Total Ini 13 12 14 Dan 7 Berarti Yang Paling Prioritas Yang 14 Yaitu Tentang Kamar Mandi Kotor Dan Bau Berarti Yang Paling Prioritas Ini Adalah Yang Kita Kerjakan Lebih Dahulu Misalnya Kita Beri Contoh Dari Empat Masalah Ini Kita Ambil Satu Yaitu Tentang Kamar Mandi Yang Kotor Dan Bau Kita Selesaikan Dahulu Kalau Masalah Sudah Kita Prioritaskan Nanti Masalah Yang Kita Prioritaskan Nanti Masalah Ditaruh Di Kepalanya Ikan Ini Tulang Tulang Ini Tempat Masalah Kemudian Ini Tempat Penyebab Tempat Penyebab Ini 6M Dari Man Manusianya Money Anggaran Metod Tata Caranya Material Bahan Bahannya Kemudian Mesin Mesin Dan Market Market Itu Masyarakat Jadi Nanti Setelah Masalah Itu Kita Tulis Di Sini Masing Dari 6M Mini Kita Cari Jadi Kita Beri Contoh Supaya Tahu Masalah Kita Tulis Dulu Di Sini Tadi Masalah Kan Kamar Mandi Yang Kotor Dan Bau Kita Tulis Disini Kamar Mandi Kotor Dan Bau Kamar Mandi Yang Kotor Dan Bau Ini Kemudian Kita Cari Penyebab Penyebab Ini Ada Di 6M Ini Kita Cari Dulu Yang Pertama Masalah Manusia Man Kenapa Kamar Mandi Itu Bisa Kotor Dan Bau Ternyata Faktor Manusia Itu Tidak Ada Petugas Khusus Ternyata Bukes Mas Itu Tidak Punya Petugas Yang Membersihkan Kamar Mandi Setelah Kita Cari Masalahnya Itu Kemudian Faktor Yang Kedua Kita Cari Lagi Masalah Lingkungan Ternyata Disitu Yang Membuat Kamar Mandi Kotor Dan Bau Bukes Mas Termasuk Daerah Yang Sulit Air Jadi Airnya Sedikit Air Sedikit Itulah Yang Membuat Kotor Dan Bau Kemudian Kita Cari Lagi Faktor Yang Lainnya Kita Misalnya Faktor Anggaran Ternyata Bukes Mas Tidak Tidak Ada Anggaran Untuk Kebersihan Itu Makanya Tidak Bisa Menggaji Tenaga Yang Membersihkan Itu Karena Tidak Adanya Anggaran Kemudian Kita Cari Lagi Faktor Yang Lain Misalnya Tentang Mesin Ternyata Tidak Ada Peralatan Kebersihan Jadi Bukes Mas Itu Belum Menyedihkan Peralatan Kebersihan Kamar Mandi Jadi Akibatnya Tidak Pernah Dibersihkan Itu Yang Buat Kamar Mandi Bau Dan Kotor Kemudian Faktor Lain Kita Cari Di Material Ternyata Tidak Ada Cairan Pembersih Jadi Di Kamar Mandi Itu Kalau Habis Genceng Hanya Disiram Itu Aja Tidak Pernah Dikasih Cairan Pembersih Tidak Pernah Dikasih Kapur Barus Yang Bau Itu Supaya Menjadi Lebih Wangi Itu Tidak Ada Jadi Material Seperti Itu Tidak Ada Kemudian Kita Cari Penyebab Yang Lain Metodenya Ternyata Disitu Belum Ada Atau Belum Dibuat SOP Dan Belum Dibuat Petunjuk Petunjuk Tentang Kebersihan Nah Ini Setelah Kita Lakukan Apa Mencari Penyebab Masalah Dengan Cara Fisbon Diagram Ya Ketemu Masalah Penyebab Ini Jadi Penyebab Ini Kita Temukan Ada 6 Jadi Ada Faktor Dari Manusia Ada Faktor Dari Lingkungan Ada Faktor Dari Anggaran Ada Faktor Dari Mesin Ada Faktor Dari Material Dan Ada Faktor Dari Metode Ya Di Antara Ini Kemudian Kalau Tidak Bisa Menyelesaikan Semua Ya Ini Di USG Lagi Di USG Lagi Mana Dari Faktor Ini Yang Paling Penting Ya Paling Prioritas Untuk Dikerjakan Tetapi Kalau Dari Semua Ini Bisa Dikerjakan Semua Ya Semua Dikerjakan Tapi Sekali Lagi Kalau Dari 6 Faktor Penyebab Ini Tidak Bisa Dilakukan Semua Ya Berarti Di USG Lagi Untuk Diprioritaskan Ya Mari Kita Lihat Slide Berikutnya Setelah Diketahui Penyebabnya Kita Masuk Kedalam Analisis Yang Dimasuk Analisis Adalah Mencari Penyebabnya Jadi Masalahnya Ditulis Disini Penyebabnya Tadi kan Sudah Tahu Ditulis Disini Terus Disini Tindak Lanjutnya Dalam Contoh Ini Kita Hanya Memberi Contoh Satu Saja Contoh Satu Saja Nanti Bapak Ibu Bisa Melanjutkan Mengerjakan Contoh 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 Yang Lain Jadi Kita Berikan Contoh Satu Masalahnya Ditulis Disini Masalah Masalahnya Adalah Kamar Mandi Kotor Dan Bau Penyebabnya Apa Tadi Penyebabnya Kan Ada 6 Kita Beri Contoh Satu Disini Kita Beri Contoh Kesulitan Air Jadi Faktor Utama Menurut Contoh Ini Adalah Penyebab Kamar Mandi Kotor Dan Bau Ini Kesulitan Air Jadi Karena Airnya Terbatas Untuk Membilas Kotoran Kotoran Di Kamar Mandi Itu Kurang Baik Jadi Itu Yang Menjadi Penyebab Paling Utama Berarti Kalau Penyebab Utamanya Ini Rencana Tindak Lanjutnya Apa Berarti Ibu Kismas Itu Akan Membuat Sumur Bor Ini Perlu Biaya Berarti Perlu Dianggarkan Perlu Dimasukkan Kedalam RUK Untuk Dibuat Sumur Bor Pada Tahun Depan RTL Yang Pendek Ini Harus Diperpanjang Supaya Jelas 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 Hanya Dibuat Satu Kolom Ini Hanya Dibuat Membuat Sumur Bor Ini Belum Bisa Dikerjakan Kenapa Karena Tidak Tahu Kapan Dilaksanakan Dimana Tempatnya Biayanya Berapa Siapa Yang Harus Mengerjakan Dan Seterusnya Makanya Setelah Diketahui RTL Yang Hanya Satu Apa Itu Satu Kolom Ini Perlu Diperpanjang Artinya Perlu Diperluas Kita Kita Lihat Nah Ini Jadi Kolom Seperti Ini Sudah Sering Ada Di Tempat Lain Tapi Untuk Memahami Jadi Ini Nomernya Kita Tulis Ini Kegiatannya Tujuannya Apa Ditulis Ini Sasarannya Apa Atau Siapa Tempat Dimana Waktunya Kapan Pelaksananya Siapa Biayanya Berapa Dalam Contoh Tadi Kita Berikan Contohnya Kita Masukkan Disini Nomernya Satu Kegiatannya Pembuatan Sumurbur Tujuannya Apa Agar Bukesmas Tersedia Air Bersih Sasarannya Apa Kamar Mandi Pasen Tadi Itu Sasarannya Yang Mau Kita Tuju Untuk Kita Bersihkan Tempatnya Dimana Tempatnya Di Bukesmas Waktunya Kapan Kita Tulis Misalnya Tahun 22 Bulan November Pelaksananya Siapa Kita Tentukan Ini Sanitarian Biayanya Berapa Kita Tulis Misalnya 10 Juta Ini Contoh Untuk Biaya Berikutnya Nanti Bapak Ibu Yang Lebih Tahun Kalau Ada Sesuatu Yang Perlu Dijelaskan Ditulis Disini Jadi Ini Setelah Dibuat Rencana Tindak Laut Yang Panjang Ini Berarti Sudah Bisa Dikerjakan Kemudian Jangan Lupa RTL Ini Masih Harus Dimasukkan Di RUK Kemudian RUK Nanti Turun RPK Setelah RPK Turun Baru Kegiatan Ini Bisa Dilaksanakan Jadi Begitu Bapak Ibu Caranya Menangani Masalah Jadi Masalah Apapun Semuanya Bisa Ditangani Ada Yang Memerlukan Biaya Dan Ada Yang Tidak Memerlukan Biaya RTL Yang Tidak Perlu Biaya Bisa Langsung Dilakukan Saat Itu Tetapi RTL Yang Perlu Biaya Perlu Dimasukkan Kedalam RUK Dulu Baru Bisa Dikerjakan Tahun Berikutnya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Dan Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Jelas Silahkan Menulis Di Komen Atau Kalau Bapak Ibu Punya Masalah Tentang Akreditasi Silahkan Menulis Di Komen Nanti Akan Kita Buatkan Videonya Terima Kasih Kita Akhiri Tutorial Ini Dan Sebelumnya Saya Mohon Maaf Atas Lebih Dan Kurangnya Mari Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima